Cara menemukan dan mendapat pencerahan dari Tuhan langsung Itu tadi sudah Kalau kita ingin mendapatkan pencerahan ya sadarlah dengan nafas kita Artinya Teladan bagaimana kita nyambung dengan konektivitas Sang Maha Hidup Dengan memberikan nafas kita ini kan Kita ini Terus memiliki konektivitas Maka tadi sudah saya jelaskan berkali-kali Untuk menjaga konektivitas dengan sang pemberi nafas Maka lakukan pernafasan panjang Kita bernafas ini bisa lancar kalau ada oksigen Maka kita harus berterima kasih pada daun-daun yang mengeluarkan oksigen Terima kasih pada ranting-ranting dan pohon-pohon yang punya daun Terima kasih pada bumi, tanah, air yang menghidupkan pohon Kalau enggak ada oksigen Kalau enggak ada oksigen Tapi kebanyakan kan gitu Mbah Kadang walaupun enggak diutarakan Itu kan suatu wujud kesombongan tetepan Mbah Iya, jadi kita akan jatuh terpuru di situ Menakutkan kalau kita sebagai umatnya yang Diajari untuk mengasih Diajari untuk rendah hati Menjaga harmoni tadi kan Terdasarkan ini kan menjaga harmoni Jangan sampai disharmoni maksud Mbah Kung Dengan sedikit aja ucapan Saya menyitir kata-kata orang suci Jika kan saya diamuk kan Dipotong, dipotong, di share ke maksudnya Kalian bikin judul-judul ngaco Begitu kan saya yang dimakai-makai orang Padahal kan itu kan dialog kita Dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi kan Itu kan tidak boleh dipotong-potong maksudnya Harus utuh Supaya tidak ada miscommunication Ketika dipotong-potong begitu Saya yang dimaki-maki kan Mbah Kung itu tidak pernah memikirkan kejelekan orang Tuh, mas tidak boleh dipotong-potong Mencemooh Menjelak Tidak Mbah Kung itu memikirkan harmoni tadi Sesuai dengan selaras doa leluhur kita lah Jagat gede, jagat jilai, nyawi, jimbering, sari, running, sun Tidak mungkin Mbah Kung musuhin orang Tidak, tidak, tidak Apalagi menjelak-jelakin para suci Terus referensi bacaan yang dianut menjadi kitab dan Sesu, apa Sesu hunannya Ya kan Untuk menjadi junjungannya Menjadi pujaannya Menjadi acuan Itu harus kita muliakan dan sucikan Makanya kan kita harus Selalu turut memuliakan dan menyucikan Apapun yang diraih orang Tidak boleh kita Wah nanti Panjenengan Ah saya bin Tidak nih Gue yang paling bagus Tidak boleh gitu kan Tidak Tidak Sekali lagi Kecerdasan rohani ini Untuk menjamin adanya harmoni Bukan disharmoni Nyawi, jimbering, sari, raneng, sun Tidak Jangan tidak Mbak Mbak Ngabun Ten Mbak Lo kok masih penasaran Tentang fenomena Leak di Bali itu Mbak Saya enggak mau bercerita Yang sifatnya tidak saya lalui Oke Mbak Kong hanya melalui Beberapa kali seperti yang saya singgung Tadi bisik-bisik Ketika Alam mimpi Menjadi nyata Saya perasaannya mimpi berantem Tetapi saya berantem betulan Berantem betulan Megang kaki betulan Oke Nah ya menurutnya gitu Tapi Saya tidak mengalami Dan tidak melalui Dan ketika ada pentas-pentas itu kan Ternyata acting Saya kan guru acting Ya Acting Mbak ya Oke Saya guru acting Saya ini juga Seorang Direktur panggung yang tidak main-main Karena setiap kali Open state Saya kasih falsafah Falsafah Teater juga Filosofisnya Bukan hanya keindahannya Tapi mulai dari kostum Blocking Moving blocking Interaction Semua saya tahu Dan ketika saya Diubut melihat seperti itu Acting Ilatnya dikandongin Ya kan Oh gitu Ilat palsu Jadi Saya bilang Tidak lah Karena kehidupan rohani itu Tadi Siap Kalau Kalau rawo Itu Seperti Meminjam Kita itu Ini gue ada Jangan lu sepelekan Oh gitu Kerauan itu Mbak ya Ya makanya Beliau-beliau itu Yang sudah tidak berfisi kan Ngeraui Makanya ada penurunan Ada pemanggilan arwah Ada yang kesurupan Ada yang kerasukan Ini kategorinya kan Jangan menyalahkan Abis edinda Ini adalah Sesama kita yang kehilangan fisiknya aja Sebetulnya Maka ketika Menghadapi Kerasukan masal Kerauan masal Itu kan Tidak perlu panik kan Ya komunikasi rohani toh Kan Ya Mbak Kung melalui Jadi Mbak Kung tidak mau mengadada Kalau menghadapi begitu kan Halus semakin tenang Makin terduh Siapa yang ngerau Jangan datang Kita sarapan bareng Ya kan Kalau jamu kan Tak paksa Tak suguin agar jangan kuat Seger kan Ini Pahit juga tidak Padahal ini jamu Wedang BMC Ini wedang BMC Apa itu BMC Mbak? Itu Banyu Milir Bu Energi Muryono Kopi Jadi Ini minuman segar Herbal dari daun Dari biji Dari akar Bagung campur Tapi ada di menu Ada Warung Mbak? Wedang BMC Kalau minum air putih Kita siapin kendih Air kelebutan Air gitu Jadi Yang sehat-sehat saja Yang seger membuat Ragawi kita kuat Membuat rohani kita Makin bening Itu kuncinya Kembali lagi Terapin pernafasan panjang Jangan tidak Sepanjang hidup kita Kalau lupa Sambung lagi Lupa sambung lagi Kalau lupa berarti HP-mu off Jadi itu Tidak apa-apa ya Mbak? Dimana saja Sewaktu-waktu Sepanjang hidup kita Sepanjang hidup kita Please Please sepanjang hidup kita Nanti supaya enak kita Siap Nanti jawab Jawab 3 PR Mbak Kung tadi itu Nanti indah Seru Ini Mbak ternyata Gitu Nanti misalnya kurang Kita tambahin Siap Kan tidak ada yang keliru Tapi masalah pencapaian Oke Laku rib itu masalah pencapaian Tidak Masalah keliru Atau benar Tidak boleh menyalahkan Mbak ya Jangan Tidak usah Nah ini pertanyaan dari Pemerintah Mbak Ngapun Tan Waton paling Disegani Makhloko Anda semua Yang Beliau anugerahkan Indah dan ajaib Tidak ada saling takut Menakuti Tidak ada Dalam hidup ini Nyawiji Ngerti gak Jangan ditakut-takutin Seneng amat sih Ya kan Puali seneng Kalau ditakut-takutin Diwedain-wedainin Dibohongin Diwapusi Ditipu Itu orang Semana sekali Ngada-ngada Ya kan Kita kasih tau ya Kita ini Dikasih nafas Serupa dari sumber Nafas yang sama Ya kan Nyawiji Mereksari Rani Menangisun Kue Aku akui Kue 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 Jika punya Weteng Punya Udel Ya kan Dan masa Ngomongin Masa masuk Makhluk Gweb Gweb kan Karena gak Gak punya fisik Berarti Itu kan Berhubungan Dengan Rohani Kita Jasmani Dan rohani Menyatu Jadi jiwa Makanya Nampak Makanya Ada cacah jiwa Bukan cacah roh Kalau jenang Bicara masalah Hal yang sifatnya Rohani Jangan Mendiskreditkan Bahwa mereka Takut sama Seseorang Takut sama kita Bagaimana Bagian hidup Kok takut Artinya kan Karena stigma Dari kecil Kita ditakut-takutin Oh ada kucing Anak ini Jadi gitu Kita menentang Takut sama kucing Aku ada genjru Belum ketemu genjru Cerita genjru Janganlah Jangan menfiknah Jangan menuduh Saudara-saudara kita Sesama yang Dianugerahkan beliau Dalam kehidupan kita Sekali lagi Jangan kita Melakukan Pembohongan publik Jangan kita Menginformasikan Yang mudah Dijamin Kebenarannya Mudah kok memahami Jasmani dan rohani Ini rohani kita Ini jasmani kita Jiwa Kalau rohani saja Berarti gentayangan Yang kamu sebut Goy Berarti ini Gak berfisik Kalau jasmani saja Mayat Goy ini apa Duduatu Dudu gunung Kuburan kan Duduatu Dudu gunung Kuburan Bapak pojong Atau diaben Dibakar lagi Dikembalikan ke bumi Atau dikremasi lagi Kita botolin Di Di apa itu Apa namanya Guji Ya terserah mas Tapi Kalau Paham Ditakutin Ditakutin Senang sama sih Ditakut-takutin Tidak ada Gituan lah Jangan Ya Takutlah akan Tuhan Allahmu kan Gituan Kalau para suci Disebabkan apa Kok bisa timbul Semacam Bantu hantu Seperti itu Mbah Tadi kan saya jelaskan Pocong Dan sebagainya Stigma kan Stigma kan Apa dari pikiran Saya kan pemain film mas Kalau yang sifatnya Hiburan ya Jangan dianggap-anggap Seolah iya Saya ini filmis mas Filmmaker juga Kalau mbah aja Ngomong masalah hiburan Mbah sampaikan Ke real of life Enggak ketemu mas Enggak nyambung Jangan bicara Entertainment Ya entertain Bicara karya Filmografi Bicara masalah film dong Kalau bicara Masalah kehidupan Bedakan dong mas Namanya Hantu-hantuan Dan sebagainya Itu kan Saya kan udah bilang tadi Kalau jasmani saja Itu mayat mas Kalau rohani saja Gentayangan Makanya bisa Nabrak kamu Nabrak ponnaanmu Nabrak Adikmu Kesurupan Itu kan Karena gentayangan kan Kemudian ada yang Nemplek di pohon Nemplek di batu Sehingga ada batu gaib Ada pohon Pohon Angker Dan sebagainya gitu Karena ditakut-takut Sebetulnya kan mereka Tidak jahat Pikiran kita jahat Yang dijahatin Sekarang Pohon bagus-bagus Jangan lemparin Tai Ini kan Ini udah tahu Dihormati Udah tahu Tak jelaskan tadi kan Masalah Penghormatan Nah kalau Beliau yang sudah tidak berfisik Pengen bersemayam disitu Kasarannya Apa ya kita usir-usir Kan gak boleh Jadi kekuatan rohani Janjusman ini Menyatu jadi jiwa Maka akan nampak Kalau rohani saja Hanya orang terbatas Yang dikasih Kelebihan Sensitivitas dan kepekaan Untuk komunikasi Tidak setiap saat Tetapi Ketika diperlukan Ada konektivitas Maka akan sambung Sama HPmu Kenjenan gak pake HP dimatiin kan Gak komunikasi Saluran datanya Jenan off-in Mana bisa Jenan bisa Buka Google Kasarannya gitu Jadi sebetulnya Analoginya itu Tidak sulit Tinggal kita mau Itu tadi Cerdas hati gak Cerdas akal gak Cerdas rohani Itu harus dibangin Tiga-tiganya Jangan hanya Cerdas akal Jangan hanya Cerdas hati Jangan hanya Cerdas rohani Tiga-tiganya Harus menyatu Karena kita menjadi Jiwa yang hidup Tetapi Kalau kita sudah Cerdas akal Lengkapi dengan Dua kecerdasan yang lain Maka hidup indah Maka harmoni Tadi Nyawi Jimering Sari Rani Itu tetap Utama Menurut Bakung Karena pesannya jelas Untuk mencapai Waru sari Ruan Waru Yang panu Jiri Tadi Dengan Sulas Dan kita Mesti Paham Keduanya Kalau hanya Satu Satu saja Itu tadi Mudah Ditakut-takutin Seneng Diapusin Sering Ditipu-tipu Tidak Tidak Harmoni Lagi Wah ini Pertanyaan Jawabannya Sudah Sudah Disampaikan Semua Cara Menemukan Dan Mendapat Pencerahan Dari Tuhan Langsung Itu Tadi Udah Kalau Kita Ingin Mendapatkan Pencerahan Sadarlah Dengan Napas Kita Artinya Teladan Bagaimana Kita Nyambung Dengan Konektivitas Sang Maha Hidup Dengan Memberikan Napas Kita Ini Terus Memiliki Konektivitas Maka Tadi Sudah Saya Jelaskan Berkali-kali Untuk Menjaga Konektivitas Dengan Sang Pemberi Napas Maka Lakukan Pernapasan Panjang Kita Bernapas Ini Bisa Lancar Kalau Ada Oksigen Maka Kita Harus Berterima Kasih Pada Daun-daun Yang Mengeluarkan Oksigen Terima Kasih Pada Ranting Ranting Dan Pohon-pohon Yang Punya Daun Terima Kasih Pada Bumi Tanah Air Yang Menghidupkan Pohon Kalau Nggak Disiram Melayu Kan Ini Lihat Masih Ada Selang Nih Bahwa Habis Nyiramin Tanaman Kan Dengan Rawo Sini Tadi Saya Habis Nyiram Pas Rawo Makanya Ketika Mas Indra Jam Tujuh Nelfon Nggak Ke Angkat Ada Sinyal Nggak Diangkat Nggak Nyambungkan Demikian Pula Konektivitas Kita Dengan Sang Pemberi Nafas Kalau Kita Itu Cuek Mana Dengerin Suaranya Kalau Kita Itu Mengabedkan Penampas Nafasnya Bagaimana Nyambung Kabel Lira Konex Siap Siap Seperti Itu Please Mulai Sekarang Terutama Keluarga Haji Roso Dan Jalan Jalan Spiritual Yanismo TV Semuanya Mulai Menerapkan Penampasan Panjang Ini Kalau Lupa Sambung Lagi Kalau Lupa Sambung Lagi Terus Nanti Indahnya Sekarang Kita Punya Satu Juta Satu Juta Penonton Satu Juta Kalau Menerapkan Semuanya Indah Banget Atmosfer Satu Orang Ini 200 Meter Satu Orang Atmosfer Kita Kalau Menerapkan Penampasan Panjang Itu 200 Meter Ini Analogi Saja Kalau Berempat 800 Meter Kita Terlindungi Dari Atmosfer Yang Baik Tadi Ada Orang Buru Maju Mundur Kan Enggak Berani Mengganggu Kan Ya Mau Ngasih Berkah Juga Pasarannya Gitu Tapi Kita Terlindungi Terlindungi Makanya Banyak Orang Yang Ditua Buang Motor Hancur Terlindungi Juga Saat Itu Mungkin Dia Langsung Penampasan Panjang Sehingga Terlindungi Ada Konektivitas Dari Atmosfer Beliau Yang Melindungi Terlindungi Karena Napas Beliau Ada Di Napas Yang Tertabla Tadi Kadang Kadang Yang Terselamatkan Lain Dengan Orang Yang Kemarin Lompat Dari Gedung Yang Di Depok Lompat Gedung Dua Lantai Juga Mati Yang Lucu Kasarannya Gak Ada Yang Jorok Lompat Sendiri Beraksi Bikin Konten Jadi Telaga Karena Kesombongan Jadi Sekali Lagi Kalau Menjaga Konektivitas Dari Mbah Kung Pribadi Terapin Pernapasan Panjang Yang Kembang Kempis Perut Jangan Ditahan Lancarkan Saja Mulai Berterima Kasih Atas Napas Kita Mulai Berterima Kasih Pada Daun Daun Dan Oksigen Yang Dikeluarkan Terima Kasih Karena Daun Daun Mengeluarkan Oksigen Napas Kita Oksigen Tidak Jalan Terima Kasih Pada Ranting Pohon 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 Nyawisi Semua Kan Jagat Gede Jagat Cile Nyawisi Meringisari Rani Bayangkan Aja Berapa Lama Itu Diciptakan Dan Masih Kalah Dengan Situs Ini Zaman Kapan Situs Ini Keracaan Apa Tidak Nyambung Itu Elemen Kecil Sekali Elemen Kecil Padahal Sederhana Banget Misalnya Cara Kita Berterima Kasih Kepada Bumi Kepada Pohon Dan sebagainya Ya Kadang-kadang Orang Ya Nggak Nggak Mikir Sampai Kesitu Ya Aku Ngasih Tugas Jenengan Sekarang Mulai Di Sensus Siapakah Anggota Ngaji Rosso Yang Sudah Berterima Kasih Atas Napasnya Itu Pertama Siapa Yang Sudah Berterima Kasih Pada Oksigen Sekarang Aja Di Sensus Siapa Ini Kan Sesama Pesan Siapa Yang Berterima Kasih Pada Oksigen Siapa Yang Berterima Kasih Pada Kloropil Daun Siapa Mau Berterima Kasih Pada Daun Ranteng Pohon Yang Mengeluarkan Siapa Yang Sudah Berterima Kasih Pada Air Dan Tanah Siapa Yang Sudah Berterima Kasih Pada Suriha Semua Kan Harus Dibutah Berterima Kasih Ternyata Nah Banyak Yang Enggak Ngerti Mbak Caranya Berterima Kasih Ya Kok Kita Dengan Praktek Kalau Saya Seiring Napas Saya Berterima Kasih Ya Misalnya Kayak Extreme Pohon Kita Sirami Kita Melihara Tadi kan Sudah Saya Singgung Cara Berterima Kasih Jangan Dibabatin Kalau Dipete Mohon Maaf Kalau Ada Yang Menghormati Dan Memeliakan Pohon Jangan Dianggap Nyembah Pohon Kurang Ajar Itu Namanya Tidak Menghormati Padahal Itu Contoh Yang Indah Tidak Menghormati Orang Yang Ya Ada Pohon Disiramin Ada Daun Disiramin Ucapin Terima Kasih Terima Kasih Itu Macem Macem Mas Ya Saya Berterima Kasih Semampunya Mas Siap Ingat Berterima Kasih Tadi Kan Kita Disambut Burung Tekukur 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 Nah Itu Dia Juga Sebagai Wujud Syukur Mengingatkan Burung Saja Bersyukur Apada kita Ya kan Kesana Intinya itu aja Mulai sekarang Kita berterima kasih Atas nafas kita Atas Oksigen Atas daun-daun Yang mengeluarkan Oksigen Pada ranting Dan pohon Pada air Semuanya Ternyata Ternyata Berinvestasi Dalam Kehidupan Kita Semua Berinvestasi Dalam Hidup Kita Memiliki Ekosistem Yang indah Dan Harmoni Ya kita Jangan Merusaknya Yang terakhir Pesan-pesan Panjenengan Ada tambahan Panjenengan Mentegaskan Lagi Mbah Ya Penegasan Mbah Kong Untuk Menjaga Harmoni Dalam Hidup Ini Kita Harus Melengkapi Kecerdasan Akal Kecerdasan Hati Dengan Kecerdasan Rohani Agar Kita Menjaga Harmoni Hidup Ini Untuk Mewujudkan Doa Suci Leluhur Kita Jagat Gedi Jagat Cile Nyawiji Mering Sari Running Universe Become One In My Soul Big Universe Small Universe Become One In We Soul Jadi kita Semua Nyawiji Menyatu Dan mulai Sekarang Terapkan Penapasan Panjang Mulai Berterima kasih Atas Napas Kita Berterima kasih Pada Oksigen Berterima kasih Pada Daun-daun Yang Mempersembahkan Oksigen Melalui Klorofilnya Berterima kasih Pada Daun-daun Dengan Cara Kita Merawat Dan Memeliharanya Menyiramnya Menjaga Ketidak Punahannya Ya kan Berterima kasih Pada Air Dan Bumi Berterima kasih Pada Surya Berterima kasih Pada Segala Dan Berterima kasih Pada Sang Pemberi Napas Matur Sembahan Untuk Semuanya Oke Sementara Gitu Dulu Layu Lain Waktu Disambung Lagi Yang Seru Mbah 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 Matur Soks Matur Sembahan Matur Sembahan Sementara